Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan masuk ke tema 2 Mengenal fiil amar atau kata perintah Pada tema wahibbu al anshitoh Aku suka beraktifitas Kita simak video berikut ini Pada fiil amar atau kata perintah Kita mengenal 6 domir Anta, antuma antum, anti dan antuna Jika yang diperintah adalah satu orang laki-laki Maka menggunakan domir anta Jika yang diperintah adalah dua orang Baik laki-laki saja atau perempuan saja Atau laki-laki dan perempuan Maka domir yang digunakan adalah antuma Jika yang diperintah adalah tiga orang laki-laki atau lebih Menggunakan domir antum Jika yang diperintah adalah perempuan satu orang Menggunakan domir anti Jika yang diperintah tiga orang perempuan atau lebih Menggunakan domir antuna Sekarang kita ke pasangan domirnya Pasangan domir anta dengan memberikan tanda sukun di huruf terakhir Pasangan domir antuma dengan memberikan alif di huruf terakhir Pasangan domir antum dengan memberikan waw sukun plus alif di huruf terakhir Pasangan domir anti dengan memberikan huruf yak sukun Pasangan domir antuna dengan memberikan tanda sukun di huruf terakhir Kemudian ditambahkan dengan nafadha Video 2 tentang tugas hari ini Mari kita coba untuk membuat fiil amr ya Disini Bu Isya memiliki kata Kanasayaknusu yang artinya menyapu Untuk mengetahui fiil amr di domir anta Kita lihat buku paketnya dulu Kita ke buku paket halaman 47 Disini ada kata Kanasayaknusu uknus Kata uknus disini Yang sudah memiliki tanda sukun di huruf terakhir Ini adalah fiil amr domir anta Sekarang kita masukkan pada tabelnya Uknus Jika yang diperintah menyapu adalah Satu orang laki-laki menggunakan kata uknus Uknus al-faslah, sapulah kelas Sekarang bagaimana ketika menyapu ini Untuk memerintah dua orang Berarti kita menggunakan domir antuma Di belakang huruf sin ini nanti Ditambahkan alif Uknus Untuk membuat antum Untuk membuat dalam domir anti Dengan menambahkan yak sukun Sampai disini Huruf terakhirnya tidak boleh dalam kondisi sukun Karena dia bertemu dengan yak sukun Maka harokat yang awalnya sukun Berubah menjadi kasro Uknus Sekarang domir antuna Uknus Demikian semoga bisa difahami ya Untuk selanjutnya Anak-anak bisa langsung mengerjakan Halaman 45 di fiil amat Yang diubah adalah kata uktub Kata uktub diubah ke domir antuma Antum, anti, dan antunas Bagaimana tutorial Bu Isya tadi ya Kemudian Kalian membuat kalimat satu saja Bebas boleh menggunakan apa saja Boleh menggunakan yang ini Yang ini atau yang lainnya Bebas Demikian semoga bisa difahami Untuk mengerjakan tugas Sesuai dengan tutorial video ya Demikian Bu Isya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh